Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Hari Ken diminta mempertimbangkan setiap opsi sebaik mungkin Sebelum memilih klub baru untuk kelanjutan karirnya Hari Ken harus bergabung dengan klub yang tepat Striker top Inggris ini dikabarkan telah mengajukan permintaan transfer ke Tottenham Hotspur Hari Ken dibidik oleh beberapa klub top termasuk dua Manchester Menimbang situasi sekarang Wajar jika Manchester United, Manchester City bergerak mengejar Hari Ken Dua klub ini punya kekuatan finansial untuk memboyong Hari Ken dari Tottenham Hotspur Situasi Hari Ken ini jadi topik menarik bagi analis Premier League, Danny Murphy Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan Hari Ken untuk memilih klub yang tepat Danny Murphy membandingkan situasi Ken dengan kasus Phil Zilvandai beberapa tahun yang lalu Intinya, Hari Ken hanya akan dianggap sebagai bintang berikutnya di Manchester City Namun jika memilih MU, Hari Ken bisa menjadi pahlawan dalam membesarkan kembali nama Setan Merah sebagai juara Jadi, Ken ke Man City Sebenarnya, Man City bisa menjuari Liga dengan atau tanpa dia Lanjut Murphy Sementara itu, andai dia bergabung dengan MU dan dia membuat perbedaan Dia bakal jadi pemain yang benar-benar mengubah MU jadi tim juara Mungkin Hari Ken lebih menyukai tantangan itu Tutupnya Back andalan Inggris Hari Maguire Menilai gaya kepelatihan Garrett Southgate memiliki kemiripan dengan gaya bosnya di Manchester United oleh Gunnar Solskjaer Hari Maguire harus absen dalam beberapa alaga terakhir karena fokus menjalani pemulihan cedera Namun, back 28 tahun itu kini sudah pulih dan masuk squad United untuk final Liga Eropa Kabar pulihnya Maguire dari cedera ini jelas menjadi angin segar bagi Garrett Southgate Yang akan segera mengumumkan squad pilihannya untuk dibawa ke Pentas Euro 2020 bulan depan Hari Maguire selalu menjadi andalan di lini belakang squad Inggris besutan Garrett Southgate Hari Maguire pun mengaku senang bisa mendapat kepercayaan penuh dari sang bo Garrett Southgate sangat brilian dengan saya Ungkap Maguire ketika menjadi tamu di acara Youtube The Overlife dari Neville Setiap pertandingan dimana saya bermain, saya menjadi starter Jadi baginya untuk menunjukkan keyakinan, keyakinan dan kepercayaan itu, itu sangat besar Tambahnya Lebih lanjut hari Maguire merasa gaya kepelatihan yang diusung Garrett Southgate cukup mirip dengan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United Serta sejumlah pelatih lain Dia bisa keras, dia agak seperti Ole dalam hal itu Dia tahu kapan harus keras atau tidak sulit Dia juga memiliki Stefan Holland, yang bisa keras di ruang ganti, saat jeda, atau sebelum pertandingan, tutur Maguire Tapi Garrett Southgate membuat keyakinan dan kepercayaan diri dalam grup Dan sisi taktisnya juga tidak ada duanya, tungkasnya Babak final Liga Eropa 2020-2021 akan digelar di Stadion Mijewski, Gendang, Polandia Kamis 27 Mei 2021 Villarreal dan Manchester United akan bertarung untuk memperebutkan trofi juara Villarreal belum pernah menjuarai kompetisi Mayor Uepa Sementara itu, MU adalah pemilik 3 titel Liga Champions dan juara Liga Eropa 2016-2017 bersama pelatih Jose Mourinho Namun pelatih Villarreal, Unai Emery, sudah pernah 3 kali menjuarai Liga Eropa Mantan pelatih Arsenal itu bahkan menjuarainya 3 edisi secara beruntun bersama Sopila Yakni pada 2013-2014, 2014-2015, dan 2015-2016 Manchester United sudah mengeliminasi 2 wakil Spanyol Liga Eropa musim ini Yang pertama adalah Real Sociedad di babak 32 besar dengan agregat 4-0 Yang kedua adalah Granada di perupat final juga dengan agregat 4-0 Manchester United juga menyingkirkan 2 tim kuat asal Italia Yakni AC Milan dengan skor 2-1 di babak 16 besar dengan AS Roma di semipinal dengan agregat 8-5 Pasukan Ole Gunnar Soldier bahkan menampilkan salah satu pemain terbaiknya Mereka ketika menghabisi Roma 6-2 pada leg pertama di Old Trafford Dimana gol-golnya dicetak oleh Bruno Fernandes dengan 2 gol Edinson Kapani dengan 2 gol Paul Pogba dan Mason Greenwood Di atas kertas, MU memiliki skuad yang lebih berkualitas Sederet pemainnya pun berstatus bintang Meski demikian, itu bukan jaminan mereka pasti menang Lawan-lawan yang dilewati Villarreal untuk sampai di final memang tidak seberat MU Namun salah satunya adalah rival lokal MU dan mantan klub Emery Arsenal di semifinal Villarreal menang 2-1 lewat gol-gol Manu Trigueros dan Raul Albiol pada leg pertama di Spanyol Kemudian imbang 0-0 pada leg kedua di Inggris Villarreal juga memiliki penyerang mematikan pada diri Gerard Moreno yang telah mencetak 29 gol dalam 45 penampilan di semua kompetisi musim ini Pemain Spanyol itu bakalan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi barisan belakang MU Yang masih tanda tanya apakah bakal diperkuat Kapten Harry Maguire atau tidak Kalau dari kualitas skuad, nama besar hingga sepak terjang di Liga Eropa musim ini, MU pantas dipapolitkan Namun beberapa faktor yang membuat Villarreal juga layak diunggulkan Pertama adalah faktor Unai Emery yang bisa dibilang merupakan spesialis Liga Eropa Kedua adalah motivasi Villarreal untuk tampil di Liga Champions musim depan MU sudah pasti lolos dari jalur Liga Sedangkan Villarreal, peringkat 7 Liga Liga, harus menjuarai Liga Eropa untuk lolos ke kompetisi elit itu Faktor ketiga adalah rekor buruk MU di final melawan wakil-wakil Spanyol MU selalu kalah dalam tiga final terakhirnya melawan klub-klub dari Eregri Espana Empat pertemuan Villarreal dan MU sebelum ini semuanya berkesudahan imbang dengan skor kacamata Namun kali ini, salah satu dari mereka harus tumbang Siapakah yang akan tertawa dan siapakah yang akan menangis di gerang Spolandia? Terima kasih telah menonton! Kapten Manchester United, Harry Maguire, memberikan penilaian mengenai performa timnya musim ini Ia menyebut bahwa keberhasilan MU menjadi runner-up EPL musim ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan Di musim 2020-2021 ini, Manchester United bermain di luar ekspektasi banyak orang Tim berjuluk setan merah itu memberikan penampilan yang konsisten terutama di paruh kedua musim 2020-2021 Alhasil mereka berhasil finish sebagai runner-up EPL musim ini Ini adalah pencapaian tertinggi MU semenjak sir Alex Ferguson pensium di tahun 2013 silam Harry Maguire menilai ada sejumlah peningkatan yang ditunjukkan timnya di musim ini Harry Maguire menilai timnya sebenarnya sudah tampil cukup bagus untuk menjadi juara Namun ia mengakui Manchester City tampil terlalu perkasa di musim ini Jika dibandingkan dengan musim lalu, kami banyak berkembang Kami bahkan berhasil melalui sejumlah momentum yang bagus di musim ini Namun saya rasa performa Manchester City musim ini sangat luar biasa Anda harus memberikan mark mereka kredit Karena mereka berhasil bangkit dan dominan di 20 sekian pertandingan Harry Maguire menyebut bahwa menjadi runner-up itu merupakan capaian yang bagus Namun ia menyebut tim sekelas MU tidak seharusnya berpuas diri hanya menjadi runner-up Musim ini, kami sering kehilangan poin yang konyol Dan kami yakin kami bisa bermain lebih baik lagi Kami bisa tampil lebih tajam dan kami harus lebih percaya diri Bisa memenangkan laga-laga besar Namun yang terpenting adalah tim ini semakin berkembang Kami harus memenangkan kelar free mail league Dan saya rasa menjadi runner-up tidak cukup bagus untuk tim ini Manchester United dikabarkan akan sibuk pada bursa transfer musim panas mendatang Oleh Gunnar Soldier mungkin akan merekrut sejumlah pemain top Setidaknya ada 4 pemain top yang berpotensi merapat ke Manchester United musim depan Siapa saja Yang pertama, Dominic Calvert-Lowin Dominic Calvert-Lowin merupakan penyerang andalan Everton Dia tampil cukup mengesankan pada musim ini Striker asal Inggris itu berhasil mencetak 21 gol dari 39 penampilan di semua kompetisi Dia juga membukukan 4 asis Manchester United punya sejarah yang sukses dengan striker asal Inggris Calvert-Lowin bisa mengikuti jejak Wayne Rooney di Old Trafford Yang kedua, Jadon Sancho Jadon Sancho sudah cukup lama dikaitkan dengan Manchester United Dia merupakan salah satu transfer impian setan merah Borussia Dortmund sedang fokus untuk mempertahankan Erling Haran Karena itu, Sancho bisa dijual dengan harga yang tepat Jadon Sancho menjalani musim yang bagus di Jerman meskipun mengalami masalah cedera Dia mencetak 8 gol dan 11 asis dalam 26 penampilan di Liga Yang ketiga, Ousmane Dembele Ousmane Dembele sedang menjalani musim terbaiknya bersama Barcelona Winger asal Prancis itu mampu tampil menjanjikan di bawah asuhan Ronald Koeman Dembele telah membukukan 44 penampilan di semua kompetisi musim ini Dia mencatatkan 11 gol dan 5 asis dari penampilannya tersebut Dembele masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2022 Kendati demikian, masa depannya di Camp Nou masih abu-abu Yang terakhir, Rafael Varane Rafael Varane sudah menjadi bagian penting di lini belakang Real Madrid Pemen asal Prancis itu sudah memantul Los Blancos meraih banyak gelar Kontrak Rafael Varane bersama Los Blancos masih berlangsung sampai 2022 Tinggal tersisa 1 tahun Masa depan back tengah 28 tahun itu pun jadi perbincangan Rafael Varane sudah dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa Di antaranya adalah Manchester United yang bisa disebut tertarik membawanya ke Inggris Manchester United punya rencana baru untuk mendapatkan jasa Pau Torres Setan Merah berencana menukarkan Eric Bailey dengan back Villarreal tersebut Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk mengemankan Pau Torres Namun mereka terkendala harga sang back Villarreal sudah siap berpisah dengan back 24 tahun itu Namun mereka meminta bayaran sekitar 60 juta euro United tengah mencari cara untuk menurunkan harga transfer itu Salah satu ide yang muncul adalah melakukan tukar tambah dengan Eric Bailey Menurut laporan tersebut, Villarreal membuka kans untuk ide tukar tambah ini Ini dikarenakan Villarreal mengenal Eric Bailey dengan baik Mereka menilai back asal Pantai Gading itu bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Pau Torres Sementara MU melihat Bailey sebagai pemain surplus di skuad MU Sehingga mereka bisa dilepas Eric Bailey sendiri baru-baru ini memberikan indikasi mengenai masa depannya Ia siap untuk hengkang dari MU jika musim depan jika ia masih menjadi pemain cadangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!